Saya punya kaedah, jangan minta duit, tapi minta alas saran. Jadi kalau Anda ketemu sama orang yang kaya, pengusaha lagi dia, kan kaya ada yang namanya investor doang, mungkin kan dia dapat warisan kan, bisa jadi juga. Tapi kalau dia kayanya, dia adalah seorang pengusaha, apalagi dari nol, udah deh datengin dia minta mentor, boleh nggak izin untuk ketemu, minta saran. Saya punya permasalahan seperti ini, dikasih waktu nih. Tidak semua permasalahan kebutuhan dana itu, solusinya adalah duit. Belum tentu, bisa jadi mungkin keilmuan kita yang nggak nyampe, ada resources-resources yang lain atau ekosistem yang lain yang belum kita kumpulkan, sehingga bisa menyelesaikan solusi dari permasalahan kita tanpa harus menambah duit. Saya ambil contoh sederhana, kalau Anda mengetahui ilmu tentang namanya customer journey, five ways, sprint, itu Anda sebutnya bisa mengoptimasikan nilai konversi tanpa harus menambah pengeluaran. Nah, berkenaan dengan investor bagaimana, Mas Ji? Saran saya, kalau ketemu investor pun, juga jangan dikarenakan masalah duit saja. Bahkan, kalau bisa, pas telepon itu dengan calon investor, anggap dia sebagai mentor. Terus kemudian janjianya bagaimana? Jangan, Pak, saya mau presentasi. Garing banget ya. Satu, garing. Kedua, saya punya kaedah. Jangan minta duit, tapi minta alasaran. Jadi, kalau Anda ketemu sama orang yang kaya, pengusaha lagi dia, kan kaya ada yang namanya investor doang, mungkin kan dia dapat warisan kan, bisa jadi juga. Tapi, kalau dia kaya-nya, dia adalah seorang pengusaha, apalagi dari nol, udah deh, datangin dia, minta mentor, boleh nggak izin untuk ketemu, minta saran. Saya punya permasalahan seperti ini, dikasih waktu nih. Ataupun sama calon investor pun juga, seandainya pun dia ngasih waktu kepada Anda, nomor satu pembukanya, saran saya kurang lebih seperti gini, ini yang saya lakukan setiap kali saya ketemu dengan calon investor. Bapak atau Ibu, terima kasih atas waktunya, kesempatannya untuk mengizinkan saya bertemu dengan Bapak atau Ibu. Satu, tujuan saya kemarin adalah untuk siraturahmi. Jadi, saya mengabekkan atau saya tidak berharap akan terjadi dealing business. Yang kedua, izinkan saya untuk belajar dengan Bapak atau Ibu. Itu intisarinya. Ya, tentu saja pakai bahasa Anda lah ya. Tidak harus sekaku ini, tapi pada saat saya bertemu dengan yang lebih tua daripada saya, saya biasanya formal, saya mengatakan seperti itu. Nah, jadi setelah itu, satu, saya tidak berharap. Ya, kalau tidak berharap, saya tidak kecewa. Terus kemudian si investor pun juga tidak kayak sebentar nih, kayak ngawasin Anda gitu loh. Si, untungnya nanti di mana, ruginya di mana, bayinya di mana. Kalau orang mau invest, enggak gitu sama otaknya kan. Ya, nah, jadi karena saya sudah mengatakan, saya mau minta saran gitu loh. Saya mau minta pojangan. Ya, saya mau siraturahmi. Kan enak itu, ya enggak. Jadi, enggak harus kita minta duit gitu loh teman-teman. Nah, setelah itu kita ngomongnya, ngalir, gini Pak, gini-gini, gini, ini bisnis saya. Nah, apa-apa, ada saran enggak buat saya untuk mengembangkannya bagaimana? Nah, nanti teman-teman dari pemaparan kita, kalau beliau itu tertarik, beliau sudah akan otomatis, oke deh aku invest sama kamu. Kan begitu? Ya, nah. Kalau enggak, ya nanti dia mungkin merekomendasikan kepada yang lain. Paham ya? Atau setidaknya dia akan memberikan saran kepada Anda. Buat saya, cara ini lebih elegan, teman-teman. Paham ya? Jadi, semacam tidak ada suatu ketegangan ya pada saat pertemuan tersebut. Jadi, kayak benar-benar relax banget begitu kan. Nah, kita berfungsi sebagai minti, beliau berfungsi sebagai mentor. Wah, enak banget kayak gitu. Silahkan, perhatikan. Nanti laporan di kolom komentar. Bagaimana hasilnya? Terima kasih. Terima kasih.